Bismillahirrahmanirrahim innalhamdalilah la haula wa la kuwata ila bilahi wa malwala ashadu ala ilaha illallah wa dahula syarikallah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh amaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat mahasiswa semua. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur serta puja dan puji hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas nikmat dan karunianya serta izin dan ridonya kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah hukum internasional dengan perkuliahan daring yang seharusnya dilaksanakan pada hari Senin ya. Tapi karena saya sedang dalam keadaan kurang sehat, saya undur menjadi hari ini. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun sehingga materi yang didapatkan lengkap gitu ya, lengkap, tidak terputus, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Juga kita sampaikan salawat dan salam kepada satu-satunya manusia terbaik di muka bumi sepanjang zaman. Satu-satunya manusia yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti perilaku ahlak dan adabnya. Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Seperti yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, bahwa setelah ujian tengah semester kita akan membahas mengenai salah satu cabang hukum atau salah satu sub bidang hukum dari hukum internasional, yaitu hukum perdata internasional. Namun, hukum perdata internasional merupakan sub bidang hukum yang tidak terlepas dari mata kuliah yang lain, yaitu hatah. Hatah itu adalah hukum antar tata hukum. Jadi memang sebelum mempelajari hukum perdata internasional, mahasiswa terlebih dahulu harus mengetahui, menerima materi tentang hatah. Hatah itu sendiri sudah kita bahas ya minggu yang lalu, sedikit mereview atau merefresh kembali. Jadi, supaya bisa dilengkapi catatannya, yang pertama, barangkali ada yang terlewat yang belum saya jelaskan. Juga untuk merefresh memory, karena ini sudah berlalu satu minggu setelah mahasiswa menerima materi hatah dan kemudian menerima materi kuliah yang lain. Sehingga besar kemungkinan materi hatah ini hilang dari memori ya, baik sebagian maupun ya 50 persen, 60 persen, 70 persen gitu ya. Nah, jadi kita perlu memang untuk mereview materi perkuliahan yang sebelumnya. Sudah kita bahas bahwa hukum antar tata hukum di setiap fakultas hukum berbeda pelaksanaannya. Di sebagian fakultas hukum, hatah ini merupakan mata kuliah sendiri. Di sebagian fakultas hukum yang lain, hatah ini masuk pada hukum adat, hatah internal ya, hatah internal masuk pada hukum adat, dan hatah eksternalnya menjadi mata kuliah sendiri, yaitu hukum perdata internasional. Dari prolog ini mahasiswa sudah bisa mengingat kembali bahwa hatah itu memang terbagi menjadi dua lagi sub bidang hukum, yaitu hatah internal dan hatah eksternal. Hatah internal mahasiswa sudah menerima materi ini dalam hukum adat sebetulnya, atau sebagian dalam PIH. Karena mahasiswa di PIH juga belajar tentang dasar hukum, dan dasar hukum di Indonesia berlaku tiga, hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Yang mana kadang-kadang antara tiga dasar hukum ini saling bertentangan satu sama lain. Inilah sebagai contoh nyata adanya hatah internal. Hatah itu sendiri kalau di negara-negara common law, dia memakai istilah yang lain. Istilah yang mereka pakai adalah conflict of law. Conflict of law ini berarti hukumnya yang berkonflik. Selama ini mahasiswa mengenal bahwa yang berkonflik itu subyek hukumnya, baik subyek hukum manusia maupun subyek hukum badan hukum. Nah, dalam hukum internasional inilah mahasiswa juga belajar bahwa tidak hanya subyek hukumnya yang berkonflik, tetapi juga hukum itu sendiri berkonflik. Apakah conflict of law dalam hatah internal ini hanya terjadi di Indonesia? Tidak. Conflict of law dalam hatah internal juga terjadi di negara-negara lain, meskipun negara-negara lain tidak seperti Indonesia yang memperlakukan tiga dasar hukum. Misalnya negara Amerika yang hanya memperlakukan satu dasar hukum, yaitu hukum negara. Seperti apa konflik of law-nya? Kadang-kadang aturan-aturan dalam negara federal bertentangan dengan aturan-aturan dari pusat. Sistem mereka kan federal. Kalau kita otonomi daerah. Sama seperti kita juga. Karena otonomi daerah, maka setiap daerah punya wewenang untuk membuat peraturan daerah. Nah, perda-perda inilah yang kadang-kadang isinya bertentangan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ini pun conflict of law juga. Seperti yang kita saksikan beberapa bulan yang lalu, bahwa Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa ada sekitar 3.600 peraturan daerah yang dibatalkan. Karena bertentangan dengan aturan-aturan dari pemerintah pusat. Nah, di sini kita lihat dengan jelas ada conflict of law. Demikian juga dengan negara-negara lain. Konflik of law ini pasti ada di setiap negara. Nah, namun karena di Indonesia ini dasar hukum yang berlaku 3, hukum negara, hukum agama, dan hukum adat, maka konflik of law yang terjadi di Indonesia itu jauh lebih kompleks daripada konflik of law yang terjadi di negara-negara lain yang hanya memperlakukan satu dasar hukum saja. Hata internal ini terbagi menjadi tiga sub-sub bidang hukum lagi, yaitu hukum antar golongan, hukum antar tempat, dan hukum antar waktu. Hukum antar golongan dibagi lagi menjadi dua. Hukum antar golongan antar agama, dan hukum antar golongan antar masyarakat hukum adat. Hata internal ini juga termasuk pada konflik of law yang terjadi karena pemberlakuan tiga dasar hukum di Indonesia. Yang masing-masingnya sudah saya berikan contoh minggu yang lalu. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai HTA internal, barangkali silakan ditanya. Sambil saya cek chatnya ini, mungkin ada pertanyaan di kolom chat. Oke, ini pemberitahuan off-camp. Nah, kalau tidak ada pertanyaan mengenai HTA internal, maka saya asumsikan semua mahasiswa sudah memahami. Seperti apa HTA internal? Seperti apa konflik of law yang terjadi dalam wilayah jurisdiksi Indonesia? Minggu yang lalu, kita juga sudah membahas seperti apa HTA eksternal. Nah, HTA eksternal inilah yang akan kita bahas. HTA eksternal punya nama lain, namanya hukum perdata internasional. Di negara-negara lain, penyebutan hukum perdata internasional juga disesuaikan dengan bahasa ibunya masing-masing. International private law. Kebanyakannya pakai istilahnya itu. Hukum perdata internasional. Dari istilah asing international private law saja, kita sudah tahu bahwa hukum perdata internasional itu masuk pada ranah hukum privat, bukan publik. Meskipun ada istilah internasional di belakang hukum perdata internasional. Jadi jangan terjebak di sini. Hukum internasional masuk pada ranah hukum publik. Sedangkan hukum perdata internasional itu sendiri masuk pada ranah hukum privat. Kenapa privat? Karena memang hukum perdata internasional itu adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum keperdataan antar para pihak yang para pihaknya tunduk pada hukum nasional masing-masing. Hukum nasional yang mana? Ya perdata. Jadi hukum perdata internasional itu seluruhnya mempelajari dan membahas berisi aturan-aturan hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum keperdataan antar para pihak yang para pihaknya tunduk pada hukum perdata masing-masing. Ini yang dimaksud dengan hukum perdata internasional. Subyek hukum perdata internasional apa? Sama-sama hukum perdata. Orang dan badan hukum. Tapi bedanya di mana? Bedanya, kalau dalam hukum perdata subyek hukumnya adalah orang dan badan hukum, hukum perdata internasional juga sama, subyek hukumnya orang dan badan hukum, tapi dalam hukum perdata internasional, orang dan badan hukum ini tunduk pada hukum perdata nasional yang berbeda. Jadi istilah internasional di belakang hukum perdata internasional bukan merujuk pada kepentingan umum. Bukan merujuk pada hukum publik. tetapi menunjukkan bahwa dalam hukum perdata internasional, internasionalnya itu sendiri menunjuk kepada adanya unsur-unsur asing yang menjadi pembeda antara hukum perdata internasional dengan hukum perdata nasional. Nah, hukum perdata internasional yang merupakan nama lain dari hatah eksternal terbagi menjadi dua. yaitu hukum keluarga dan hukum non-keluarga. Hukum non-keluarga ini populer dengan sebutan hukum bisnis atau hukum kontrak. Silakan pakai nama apa saja bisa. Jadi dibagi menjadi dua. Hukum keluarga dan hukum non-keluarga. Kalau yang dikenal istilahnya sama di masakan Indonesia hukum bisnis. Hukum kontrak. Nah, hukum kontrak terbagi lagi menjadi dua. Hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa. Hukum yang berlaku dibagi lagi menjadi dua. Eh, sorry. Bukan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa. Bentar ya. Oke. Bukanikan keinpunum yang berlaku. Tidak. Išam juga bisa. Telefonat maini dan penyelesaian sengketa. Tidak. anku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cara yang pertama, dengan APS. APS itu alternatif penyelesaian sengketa. Cara yang kedua, ke pengadilan. Jadi ada dua cara ya, non-litigasi dan litigasi. Non-litigasi itu sama saja dengan APS, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Cara yang kedua, non-litigasi itu ada tiga cara, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Ke pengadilan ada dua cara, bisa arbitrase, bisa pengadilan. gitu ya, ke PN gitu ya, arbitrase bisa, PN bisa. Kita sudah bahas juga minggu yang lalu, hata eksternal, hukum keluarga. di mana saya berikan contoh. Di mana saya berikan contoh, pria Jepang menikah dengan wanita Indonesia. kemudian, hukum bisnis terbagi menjadi dua, hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa. Hukum yang berlaku juga saya sudah berikan contoh, di mana ada perusahaan, kita sebut saja PT Freeport, yang pergundukan hukum di Amerika, mendirikan cabang di Indonesia. Dengan nama PT Freeport Indonesia. Hukum yang berlaku untuk PT Freeport Indonesia adalah hukum Indonesia. Bukan hukum Amerika. Kenapa? Karena PT Freeport Indonesia didirikan di Indonesia. Akta perusahaannya juga yang mengeluarkan kemenkumham Indonesia. Maka dia tunduk pada Undang-Undang Indonesia. Undang-Undangnya mana? Ya semuanya. Undang-Undang perusahaan, Undang-Undang Kepailitan, semua tunduk pada hukum Indonesia. Walaupun pola manajemen perusahaannya mengikuti perusahaan pusat. Itu enggak masalah. Kita juga sudah membahas minggu yang lalu mengenai pista-ista yang dipakai sudah ya. Kalau di Belanda itu namanya International Private Recht. Kalau Inggris Private International Law. Amerika Internasional Private Law. Biasalah bahasa Inggrisnya British sama bahasa Inggris Amerika beda ya. Kalau Indonesia hukum perdata internasional. Minggu lalu juga sudah kita bahas persamaan antara hukum internasional dengan hukum perdata internasional. Persamaannya sama-sama mengatur hubungan atau persoalan yang lintas batas negara. Perbedaannya terletak pada objeknya. Kalau subjeknya sama ya. Subjeknya adalah orang dan badan hukum. objeknya beda. Perbedaannya terletak pada persoalan yang diatur. Objeknya. Sumber hukumnya juga beda. Kalau sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan pengadilan, pendapat para pakar, itu sudah kita pelajari ya. Kalau sumber hukumnya hukum perdata internasional apa? Ya hukum nasionalnya sendiri. Domestik loh. Maka sumber hukum perdata internasional itu ya undang-undang hukum perdata internasional negara itu sendiri. bagaimana seperti Indonesia yang belum punya masih rancangan undang-undang? Karena tidak boleh ada revakum sepanjang undang-undang Indonesia belum punya atau belum mengesahkan undang-undang hukum perdata internasional, maka yang berlaku adalah hukum perdata Indonesia dan aturan-aturan hukum yang lain yang mengatur mengenai hubungan keperdataan antara warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa istilah internasional dalam HPI kita singkat sebagai HPI ya untuk selanjutnya hukum perdata internasional. Istilah internasional dalam HPI merujuk pada peristiwa hukumnya di mana dalam peristiwa hukum HPI ada unsur asing. Kalau di negara lain unsur asing itu disebut sebagai foreign elements elemen-elemen asing. Unsur-unsur asing. Sama. Yang kita pelajari ini sama dengan hukum perdata internasional yang dipelajari di negara-negara lain. Maksudnya yang sama itu materinya ya bukan undang-undangnya ya. Kalau undang-undangnya sudah pasti beda. kita juga sudah bahas bahwa dalam hukum perdata dalam HPI hukum perdata internasional ada empat unsur asing foreign elements. There are four foreign elements. Sama negara-negara lain juga ada empat. Yang pertama adalah unsur asing yang dapat terjadi apabila peristiwa hukumnya terjadi di luar negeri. Misalnya ada dua orang berkeluarga negaraan Indonesia melangsungkan pernikahan di luar negeri. Sekarang lagi nge-trend nikah di Mekah gitu ya. Nah itu contohnya warga negaranya sama sama-sama warga negara Indonesia tapi nikahnya enggak di sini nikahnya di negara lain di Mekah contohnya. Nah ini ada unsur asingnya unsur asingnya di mana? Peristiwa hukum yang terjadi di luar negeri. pernikahannya di luar negeri. Pernikahan kan peristiwa hukum. Gitu ya. Walaupun para pakar hukum kita membedakan beda peristiwa hukum dengan perbuatan hukum. Ya biarkan saja para pakar hukum berdebat tentang istilah. Gitu ya. Kadang-kadang kita pakai perbuatan hukum kadang-kadang kita pakai peristiwa hukum udah gitu aja. Kita enggak usah memperdebatkan istilah. Walaupun ya ada perbedaannya ya. Perbedaannya ada. Kalau menurut pakar hukum Profesor siapa ya lupa saya. Kalau enggak salah Ahmad Ali ya. Ahmad Ali kan guru besar hukum pidana. beda. Perbuatan hukum peristiwa hukum itu beda. Perbuatan hukum itu contohnya menikah. Gitu ya. Jadi perbuatan hukum itu adalah semua perbuatan yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kalau peristiwa hukum itu apa? Peristiwa hukum nih contohnya ada seseorang jalan depan rumah kita. Tiba-tiba tetangga kita yang miara anjing itu ikatannya lepas sehingga dia keluar dan gigit orang yang lagi jalan itu. Nah itu peristiwa hukum. Itu ya menurut Profesor ya. Ya jelas binatang tidak bisa dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka segala bentuk kerugian yang dibuat oleh binatang peliharaan menjadi tanggungjawab pemilik kan. Itu kan luka-luka tuh di gigit anjing. Pemilik yang harus tanggungjawab. Itu peristiwa hukum. gitu ya. Jadi kalau pakar hukum membedakan itu. Peristiwa hukum itu beda sama perbuatan hukum. Atau contoh yang lain. Kalau yang berkaitan dengan HPI ya. Ada seseorang berkeluarga negaraan Belanda jalan-jalan di Perancis. Ketika dia lewat rotoar tiba-tiba dia tertimpa dahan dari rumah seseorang dahan itu menjorok ke jalan ke trotoar. Dahannya apa namanya putus. Dahannya roboh menimpa si orang Belanda sampai orang Belandanya terluka. Nah kalau di HPI jadi pertanyaan ini tanggungjawabnya siapa? diselesaikannya pakai hukum negara mana? Yang jelas kalau dalam hukum pidana itu namanya kulpa lalai. Pemilik rumahnya lalai untuk memotong dahan. Nah jadi tanggungjawab pemilik rumah kan? Pemilik rumahnya orang Perancis